Intro Halo Kumaha Damang Saatnya anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahaya Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda Berikut 3 berita utama hari ini Memalukan video mesum 2 orang guru sekolah dasar di Kabupaten Ciamis Menjadi perbincangan publik Intro Bukannya turun, harga telur dan daging ayam justru makin mahal Festival Kampung Kolecer kembali digelar untuk menghidupkan kembali desa wisata yang sempat terdup selama pandemi COVID-19 Intro Kita ke informasi utama 1 unit mobil pribadi di Kabupaten Sumedang terbakar Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada sistem kabel mobil Api dengan cepat membakar 1 unit mobil pribadi berpenumpang 3 orang di Jalan Raya Bandung-Cerebon Tepatnya di kawasan pengkolan asam desa Bongko Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh salah satu sistem kabel listrik yang berada di bawah bagian mesin korsleting Sehingga menimbulkan percikan api Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Karena ketiga penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri Pas saya ditepiin, dibuka kap mesin, di bawahnya itu udah ada api Udah ada api Tapi bukan gak kena mesin di bawahnya Pas dibanjur sama dibantuin sama warga yang mobil motor yang lewat Pemadam kebakaran mengerahkan Satu unit mobil untuk memadamkan api Dan api berhasil padam 20 menit kemudian Setelah api padam, semua penumpang yang merupakan satu keluarga Langsung diantar Polsek Paseh ke tempat tinggalnya Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang Satres Krimpol, Res Tasik Malaya berhasil menangkap komplotan pencurian motor yang beroperasi di wilayah Tasik Malaya Enam pelaku dari tiga kelompok pencurian motor ditangkap di beberapa tempat berbeda Dari para pelaku, polisi menyita barang bukti enam unit sepeda motor Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari tiga pelaku lain yang melarikan diri Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara Kepergok mencuri setengah karung cabai seorang pria di Sumedang di Amuk Masa Saat ini harga cabai sedang mahal di pasaran Melihat peluang itu, seorang pria di Kabupaten Sumedang nekat mencuri cabai Namun ahas, Darsoli babak belur dikeroyok warga dusun gombong Desa Cijambu, Kejabatan Tanjung Sari Setelah tertangkap basah mencuri setengah karung cabai di kebun milik warga Pencurian yang dilakukan Darsoli dipergoki korban saat ia tengah berjaga di kebun miliknya Dengan wajah Luka Lebam, Darsoli dibawa ke puskesmas Tanjung Sari Untuk mendapatkan perawatan Setelah itu, pelaku yang diketahui merupakan warga tetangga desa Beserta barang bukti dibawa ke Maposek Tanjung Sari Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang Kita beralih ke informasi lain Masyarakat Garut kembali dihebohkan dengan munculnya konten foto dan video porno Yang diunggah oleh salah satu akun di media sosial milik wanita muda Yang disebut-sebut berasal dari Kabupaten Garut Akun Instagram berinisial CC ramai dibahas warga Baik melalui daring online atau luring offline Karena menawarkan konten seksi dan pornografi Kemunculan wanita muda ini membuat warga resah Karena ada salah satu video memperlihatkan payudaranya yang disiarkan secara langsung Meski hanya dengan durasi singkat Dihawatirkan konten-konten porno yang mudah diakses dapat merusak generasi muda Khususnya anak-anak yang masih di bawah umur Warga pun berharap agar polisi bisa segera menangkap pelaku Termasuk orang-orang yang ikut berperan menyebarkan konten porno Akun berinisial CC ini telah diikuti oleh 11 ribu lebih pengikut dengan 8 unggahan foto dan video Tidak hanya di media sosial Video porno ini juga sudah tersebar di aplikasi pesan untuk ponsel pintar Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut Ya selain di Garut Video mesum dua orang guru yang mengajar di wilayah Sukadana Ciamis Juga menjadi perbincangan publik khususnya kalangan pendidikan Video mesum ini pertama kali tersebar di sebuah grup guru Yang diduga disebar oleh pemeran pria Dunia pendidikan Kabupaten Ciamis dihebohkan dengan beredarnya video mesum Dua orang guru yang mengajar di sekolah dasar negeri bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Keduanya diketahui mengajar di SD yang sama Pemeran pria berinisial KA merupakan guru berstatus pegawai negeri sipil Sementara pemeran perempuan berinisial LI berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pertama kali video mesum tersebar di sebuah grup milik guru yang berada di wilayah Kecamatan Sukadana Diduga pemeran pria lah yang menyebar video mesum Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi Termasuk pemeran wanita yang ada di video Sampai saat ini kita sedang melakukan penyelidikan Dan baru melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Dan melaporkan adalah pemeran wanita sendiri Keposek Sukadana Dari keposek Sukadana diripatkan ke pemeran saksi Setelah beredarnya video mesum pelaku atau pemeran pria diduga kabur dan masih dalam pencarian Sementara pemeran pria sudah memenuhi panggilan ke kantor dinas pendidikan Ciamis Didampingi oleh suami dan kepala sekolah dan mengakui perbuatannya Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang tuntutan atas kasus berita bohong Dengan terdakwa Bahar Bin Smith Bahar Bin Smith dituntut 5 tahun penjara Ratusan pendukung Bahar Bin Smith memenuhi Pengadilan Negeri Bandung Mengawal jalannya sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong Dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Bahar Bin Smith Dengan hukuman 5 tahun penjara Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Menyampaikan berita bohong saat ceramah di Kabupaten Bandung Pada tahun 2021 dan menimbulkan keonaran di masyarakat Mendengar tuntutan itu Bahar Bin Smith naik pitam terhadap Jaksa Penuntut Kegaduhan yang ditimbulkan pendukung Bahar Bin Smith di ruang persidangan membuat majelis hakim marah Hakim menilai para pendukung Bahar Bin Smith tidak menghormati jalannya persidangan Menurut kuasa hukum terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan Sehingga mereka akan mengajukan pledoi atau pembelaan Tidak sesuai dengan fakta persidangan yang Bapak maksud Peran asisi, peran asisi, peran asisi itu saksi ahli dari kami Tentang bahasa, tapi keterangannya seperti yang dibacakan oleh Jaksa Itu bertolak belakang dengan fakta yang ada Nanti kita bisa busukan di pledoi kita, di pembelaan kita Sementara para pendukung Bahar Bin Smith yang berada di luar gedung pengadilan negeri Bandung Terus meneriakan takbir Sedang lanjutan Bahar Bin Smith akan digelar Kamis 4 Agustus 2022 mendatang Muhammad Riza melaporkan dari kota Bandung